Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang tutorial singkat cara mengatasi masalah Tidak bisa install atau jalankan aplikasi CIT Moderasi Beragama ASN Kemenang Tahun 2022 Langsung saja kita coba bahas tata cara atau langkahnya Pertama tentunya di install sesuai dengan petunjuk yang ada Dengan syarat sebagai berkut untuk perangkat yang dipakai Jika menggunakan OS Windows pastikan sudah menggunakan Windows 8.1 10 dan 11 Pastikan untuk OS Windows 8.1, 10 dan 11 Untuk Mac OS pastikan sudah Mac OS 13, 12, 11, 10.15, 10.14, 10.13, 10.12, 10.11 Untuk installan examnya sesuaikan dengan OS yang dipakai Linknya bisa di download disini HTTPS bit.ly CIT MB Di sini teman-teman bisa di download Nanti akan tampil seperti ini Klik unduh semua sebagai zip Untuk installan examnya Namun jika gagal nanti installan examnya bisa di check yang terbaru Cara men-check exam yang terbaru Linknya ini teman-teman Untuk link ini sudah kami sampaikan di bawah deskripsi video ini Kami cantumkan linknya untuk di klik atau di akses Caranya untuk men-check exam terbaru Kunjungi atau akses itu tadi Seperti ini Kita coba ulang Setelah di akses seperti ini Pilih download Di sini pilih download latest release teman-teman Untuk Windows OSnya Eksamenya terakhir 3.4.1 Ini untuk Windows Sedangkan untuk Mac OS Di sini eksamenya terakhir 3.2.2 Silahkan disesuaikan dengan OSnya Untuk save cutnya Biasanya teman-teman yang sering bermasalah Tidak bisa dijalankan itu save cutnya Save cutnya ini Untuk linknya tadi bisa di download di bitlay tadi Namun jika di bitlay ini bermasalah Bisa menggunakan link alternatif dan kami Di media bank di sini teman-teman Jadi nanti passwordnya untuk login lampung Jadi password loginnya nanti lampung teman-teman Biasanya bermasalah ini teman-teman Save cutnya Bisa menggunakan link alternatif dan kami Lewat media bank di sini Dengan password lampung untuk login Atau untuk konfigurasi Oke ini saja yang kami sampaikan Pada kesempatan singkat kali ini Semoga ada manfaatnya Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!